Pulauan rumah hanyut terbawa banjir bandang di kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Warga pun diimbau untuk mengungsi di balai desa. Hal tersebut diungkapkan camat Margoyoso, Agus Purwanto, ditemui di lokasi Kamis Pagi. Agus mengatakan, dua desa yang parah terkena banjir bandang ada desa Bulumanis Gidul dan Tunjung Rejo. Ada pulauan rumah warga yang hanyut karena tanggul sungai suatu jebol. Pihaknya mengatakan, ada ratusan rumah yang masih terendam banjir di desa-desa tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Agus menambahkan, pihaknya telah menyediakan posko pengungsian di balai desa Bulumanis Gidul dan diperkirakan ada seratus jiwa bisa tertampung. Dari semalam intensitas hujan di Hulu, Lareng Moria memang tinggi dan tidak berhenti sehingga ketika sekitar jam setengah dua belas malam itu sudah elevasi air sudah mulai meninggi. Ada beberapa desa, utamanya desa Bulumanis Gidul, Sekarjala, Kajen, Cebule, terus Tunjung Rejo untuk Bulumanis Selor. Ini kerusakan terparah ada di dua desa, yaitu yang pertama desa Bulumanis Gidul, yang kedua desa Tunjung Rejo. Tolonglah untuk panjirinan-panjirinan saya bisa menyampaikan RT22 sama 212 itu perlu bantuan yang namanya selimut. Ya untuk masak pun ini padam semua. Ini padam semua, dipadamkan memang. Mungkinan satu atau dua hari lagi PLN mau matan saya hilang, matan saya hilang. Jadi tolong PLN ya secepatnya untuk bisa turun tangan, mengevakuasi, dan segera untuk menghidupkan. Sukamto berharap pemerintah Kabupaten Pati bisa mengirimkan bantuan berupa makanan siap saji. Selain itu, ia juga berharap agar PLN bisa secepatnya memperbaiki jaringan listrik yang saat ini tengah padam. Tim Liputan, Cahaya TV Selamat menikmati.